selamat menikmati pembahasan dalam buku yang sebelumnya kita ngebahas tentang buku cari kawan bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain nah sekarang kita lanjut ke buku selanjutnya itu tentang psychology of money oke sebelum kita ngebahas tentang psychology of money ini kita mungkin perkenalan dulu mungkin dari teman-teman yang ada di yang nonton channel ini belum pada kenal perkenalan dulu saya dana saya ali saya amel saya tere oke disini kami berempat mau ngebahas psychology of money di bab kedua tentang luck and risk atau keberuntungan dan resiko yang saya tangkap dari buku ini keberuntungan dan resiko yang dimaksud itu adalah kemungkinan yang terjadi baik atau buruk yang tidak kita perhitungkan sebelumnya kita manusia mempunyai akal untuk memperhitungkan selangkah dua langkah tiga langkah kedepan itu kita mengapain tapi ada faktor yang tidak terduga itu tiba-tiba kita lompat ke langkah keempat kita tiba-tiba lompat ke langkah ke enam atau yang harusnya hari ini satu besok dua besok tiga bisa juga karena resiko itu hari pertama satu hari kedua dua terus hari ketiga satu lagi mundur kalau menurut Amel itu kayak apa ya mas sesuatu yang gak kita rencanain atau mungkin yang kita rencanain tapi apa ya beruntung lebih dari yang kita rencanain oh selalu menurut kayak gitu ya betul itu mungkin tetap di luar di luar rencana dia tapi dalam artinya negatif gitu betul oke kalau dari menurut saya dari buku ini ini itu khusus banyak bicara tentang faktor keberuntungan in a good and bad way dan bagaimana keberuntungan itu punya peran yang besar dalam kesuksesan ekonomi dan finansial jadi dia menuruti sebagian kesuksesan ekonomi itu gak hanya berdasarkan perhitungan kecerdasan kerja keras atau keputusan yang tepat tapi itu ada faktor-faktor lain seperti keberuntungan yang ikut andil dalam suksesnya ekonomi dan finansial keseluruhan oke dari sini kan kita ada banyak ceritanya dari ceritanya Pak Bill Gates ada si akrab banget ya Pak Bill Gates Pak Bill Gates ada Baskar Mazunga Mazunder ada mungkin ada cerita dari bab 2 ini yang menarik menurut teman-teman mungkin dari siapa dulu nih mungkin dari Kakak Terry dulu deh oke kalau dari saya ada salah satu tokoh yang ceritanya menarik yaitu Benyamin Graham jadi disini Benyamin Graham itu dikenal sebagai salah satu investor terbesar setanjang masa dia juga ditobatkan sebagai bapak investasi nilai dan mentornya Warren Buffet nah si Benyamin ini dia punya sebagian besar saham di Geico dan menurut pengakuannya sendiri saham di Geico ini itu menyalahi beberapa aturan diversifikasi yang dia buat sendiri jadi jadi disini Graham itu dengan Bonasa Geico nya itu dia berkata satu keberuntungan atau satu keputusan yang sangat cerdik dapatkan kita meledakannya gitu jadi dia menyalahi aturan tapi dengan cara yang secerdik untuk meraih kesuksesan dari investasinya oke kalau ada video yang lain dari sekarang mungkin kalau dari aku itu ada Bradley Lewis dia tuh menceritakan dia menghabiskan karirnya itu dengan menggambarkan kehidupan rata-rata orang Amerika itu contohnya dia kayak mereka hidup terus bagaimana mereka berubah terus juga apa yang mereka lakukan untuk bekerja itu 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 kayak ini aku gitu ya iya oke kalau kita Ali sendiri kalau saya dibaca dari kisahnya Mark Zuckerberg itu sudah saya sedih tersebut kayaknya di buku ini kita ngomongin keputusan ya nah Mark Zuckerberg itu dulu tahun 2006 Facebook yang lagi lihat ini pernah ditawar sama Yahoo dengan harga 1 miliar bulan 9 dolar tapi karena entah Mark Zuckerberg ini punya kalkulasi sendiri nekat atau ngadilan keberuntungan atau apa gak tau dia gak ngejuang yang sampai akhirnya di tahun 2003 ini dia net worthnya sekitar 107 miliar bulan kalau ya valuasinya begitu perusahaan sedangkan kalau kita orang normal kita punya perusahaan startupnya kita bangun kita ditawarin 1 miliar bulan itu banyak 15 15 Rp. ya itu kita bisa berpikir oh karena dari kemudian kita bisa bikin usaha lain bisa bikin usaha tapi karena gak tau kata tolong keberuntungan itu kan ini berhasil itu bisa jadi di arisme juga sebenarnya ya hal yang sebenarnya di era itu kalau mahasil marknya mau ngambil itu itu gede banget dan kondisi waktu itu yahoo juga lagi tinggi-tingginya di tahun video iya kompetitor seperti itu gak sebat sekarang iya malah justru sekarang malah yahoo udah malah justru sih maksudkan berkenaan Facebooknya yang tetap sustain sampai sekarang tadi keputusan itu ya terganggu tadi mungkin oke itu tadi mungkin dari cerita di buku ya mungkin dari teman-teman ada studi testus sendiri atau ada pengalaman tersendiri dari kakak mungkin Amel pengusaha pengusaha juga iya yah kalau dari Amel kalau dari Amel ini sih keberuntungannya lebih peluatan Amel dulu pengen banget punya motor pengen punya motor Vespa yang yang 125 ya apa yang serinya ya terus itu kan direncana ya rencananya pengen yang 125 tapi ya alhamdulillah dikasihnya malah yang lebih 150 itu oke ini sih ngirip saya juga aku dulu pengennya nyari mobil ya datun gitu aja biasa aja ternyata rejekinya malah terliu gitu terus sih mampu dari siapa lagi udah ada jenisnya mampu mungkin mungkin saya juga beri beruntungan awal saya kerja itu saya gak punya motor karena motor ini di jual buat yayaku yang terakhir itu saya gak punya motor waktu lulus saya udah cari kerja dan saya itu udah mau berpikir duitku yang segini-gini mau tak pakai entah itu nanti grant atau nojang gitu kan selama sebulan lalu bisa bulan depan baru bisa apa namanya nyari motor dan lain-lain tapi kok ya beruntungan itu enggak tahu entah datang dari mana saya itu di kasih pekerjaan yang jaraknya itu cuma otw itu tiga menit dari rumah saya yang saya kalkulasinya besok saya kerja jauh harus kayak per transportasi gini ternyata di luar beda dengan saya saya itu dapat kantor yang dikerja semua yaitu sih kebetulan dari situ jadi tambungan ya oke mungkin dari KTL sekarang gimana nih kalau kalau dari saya sendiri sebenarnya bukan saya yang ngalami tapi ayah saya karena kan ayah saya seniman jadi kan kalau seniman itu beda dengan bisnis ya kalau bisnis itu kan pemasukannya lebih pasti kalau seniman itu ya misal nggak ada karya laku ya nggak makan kasarannya kan nah ayah saya dulu waktu saya masih SMA kalau nggak salah itu pernah dapat orderan lukisan ukurannya besar mungkin kayak berapa kali berapa meter gitu nah ayah saya itu karena beliau mungkin juga idealist ya jadi beliau itu itu tidak pernah menerapkan price list atau standar harga dalam beberapa kasus jadi kayak misalnya kalau lukisan itu anak dia-diakan itu ayah saya nggak akan kasih harga terus sekarang yang mau beli kasih harga berapa kayak gitu misalnya nah pas itu ayah saya nggak kasih harga ya awalnya nggak kasih harga terus habis itu si pihak pembeli ini nggak bisa menentukan sendiri harganya karena kan nggak semua orang bisa menentukan berapa sih harga lukisan yang proper apalagi dengan ukuran segitu besar kemudian ayah saya akhirnya ngasih harga nih anggap aja kita anggap aja 20 juta ini 20 juta terus ternyata setelah lukisannya jadi deal lukisannya jadi si customer-nya ayah saya ini bilang wah mas kalau cuma segini nggak fair nih saya kasih lebih jadi disitu ada keberuntungannya meskipun ada risikonya juga kan sebenarnya kalau dipikir kayak kalau misalnya dipikir lukisan segede gitu kok nggak asli standar harga atau lukisan segede gitu kok standar harganya cuma 20 juta padahal bisa harusnya bisa 30 juta 40 juta nah tapi kan ayah saya mungkin lebih memikirkan beberapa hal lain ada pertimbangan lain ternyata kok si customer ini bisa menghargai lukisannya dengan memberikan yang lebih proper sesuai standar umumnya padahal yang saya kasih harga yaudah nggak usah tinggi-tinggi tapi ternyata mengikuti standar korang ini terlalu jadi keberuntungannya iya misalnya mirip saya waktu masih di Jalan Lobo dulu Jalan Lobo terus nggak ada temen mau bikin buka usaha karena mereka bukan usaha bahasih baru jadi dari saya sendiri nggak ngambil untung gede gitu lah karena ya sama-sama saya juga masih awal-awal mainan logo dan dia juga baru mulai merintis waktu itu saya tuh cuma ngasih harga beratnya 300 ribuan kalau nggak salah terus sama dia masak bikin logo yang sebagus ini dikasih harga cuma 300 ribu akhirnya ditambahin lagi 200 ribu jadi 500 ribu nggak gitu lumayan yang tahun itu ya iya 500 ribu di tahun giletan oke ini tadi udah cerita semua gimana pengalaman temen-temen mungkin dari bab 2 ini bagian apa sih yang temen-temen bisa simpulkan atau bisa mendapatkan dari luck and risk ini jadi nggak ada ya kalau dari web ini saya lebih berusaha mengaplikasikan ke pengambilan keputusan saya yang saya pelajari dari keberuntungan dan risiko itu ya karena kita nggak tahu masa depan gimana kita nggak usah terlalu takut untuk melangkah karena ada keberuntungan di depan mungkin ya dan kita jangan terlalu tergesa-gesa melangkah juga karena kita nggak tahu ada risiko juga di depan jadi yang diminta dari web ini ya kita harus lebih pijat dalam mengambilkan keputusan itu oke dari mana? kalau dari Amel kan Amel ada baca kayak tentang enggak kayak tentang memanajemen uang gitu loh oh iya kan jadi kalau dari Amel lebih ini sih mas bisa memanajemen uang aja gitu kan karena itu kan teksiko kan mas kalau misalnya kita nggak bisa memanajemen uang dari 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 buku ini kayak saya disadarkan bahwa dalam keputusan setiap keputusan itu pasti ada risikonya dan pasti akan ada keberuntungan di dalamnya ya mungkin mirip-mirip dengan yang Kak Ali tadi sampaikan juga bahwa kedepan itu pasti ada risiko itu pasti semua hal itu pasti ada risikonya tapi jangan lupakan bahwa ada juga kuasa-kuasa lain di luar kita yang bisa membawa keberuntungan itu jadi mungkin kalau saya pribadi melihat ini kita bisa memilih hal dengan risiko yang paling minim untuk kita sambil mengusahakan terjadinya keberuntungan itu ibaratnya kalau atau orang melihat rezeki atau orang ketukar lah betul kalau dalam pengambilan keputusan terserah tidak juga jadi ya kayak gitu terutama ya dalam bisnis ya teman-teman dalam pengambilan keputusan juga harus lebih bijak memikirkannya satu dan lain hal segala macem karena ya apalagi teman-teman udah punya karyawan dan lain-lain yang harus memikirkan gimana si karyawan ini apalagi kalau karyawannya udah punya keluarga gimana dan ketika keputusan itu dia bakal berpengaruh juga sama sekaryawan bahkan keluarganya juga ngomongin keputusan mungkin bisa jadi keputusan yang tepat juga ketika teman-teman yang punya bisnis di sini buat milih produk-produk dari konsol produk konsol pada apa aja sih sebenarnya banyak banget banyak banget yang ini yang ini printer kasir kita ada terus printer label kita esi terus printer untuk cetak kartu kita juga ada scanner kita juga ada terus juga mesin penghitung uang kita juga ada banyak banget jadi teman-teman yang baru mulai bisnis ataupun mau udah punya bisnis mau scale up bisnisnya bisa banget dibantu sama cold shop gitu jadi bisa langsung ceki-ceki aja ceki-ceki di marketplace-marketplace kita ada di toko hijau toko oran toko biru ada di social commerce juga jadi bisa banget di cek dan kita juga ada ada di banyak ada di mana-mana ada di enam provinsi ada di mana aja ada di Medan Jakarta Semarang Makassar Surabaya Surabaya ada dua Surabaya ada dua barat sama timur ya bagi viewer yang ada di mungkin gimana di Aceh di Badang mau beli dari jauh sangat jauh gitu gitu jadi kita bisa menampung kebutuhan temen-temen lah kebutuhan usaha temen-temen jadi aman lah gitu oke mungkin ya buat podcast bedah buku kali ini bisa kita akhiri sampai disini semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat lebih dan kurangnya kami mohon maaf selamat melanjutkan aktivitas poca we love you group who you you Terima kasih.